Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Puji dan syukur kami panjatkan keadrat Allah SWT Yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita bisa melaksanakan presentasi secara online Dalam keadaan sehat walaupun yang Sebelum kami memulai presentasi ini Izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya Saya Nadia Melokurnia Selaku Ketua Kelompok Serta ada Adina Septiani Lalu ada Yerna Lufiana Dan juga ada Ninja Yusifa Baik, akan saya mulai presentasi projek ini Yang pertama yaitu judul Judul yang kami ambil yaitu Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website di Tokobuku Fadil Karawang Atau disingkat Citobu Kami memilih judul ini Karena pertama Proses transaksi pembelian yang terjadi di Tokobuku Fadil Masih menggunakan cara yang konvensional Yaitu Pembeli harus datang ke Tokobuku Fadil Sehingga hal ini mengakibatkan Jika pembeli atau konsumen rumahnya jauh Dari Tokobuku Fadil Akan kesulitan Untuk mendapatkan buku yang diinginkan Yang dikarenakan jarak yang ada Dua Proses manajemen data yang ada di Tokobuku Fadil Tidak disesuaikan dengan kategori yang ada Hal ini mengakibatkan sulitnya mencari buku Jika buku tersebut sedang ada yang ingin membelinya Ketiga Dalam membuat laporan penjualan setiap akhir bulan Tokobuku Fadil masih dilakukan cara mencatat di buku penjualan Berdasarkan bukti-bukti lama Berupa faktur penjualan Yang terjadi selama rentang waktu satu bulan tersebut Oleh karena itu Pembangunan aplikasi penjualan buku secara online Adalah solusi yang tepat Untuk mengatasi mekanisme Sistem penjualan yang berjalan saat ini Untuk itu Tokobuku Fadil Memandang perlu Untuk membangun aplikasi penjualan buku Dimana transaksi penjualan buku Dapat dilakukan secara online Di samping penjualan secara offline di toko Analisa sistem perjalan Pertama Ada tinjauan perusahaan Di dalam tinjauan perusahaan Terdapat profil perusahaan Dan juristruktur organisasi Profil perusahaan yang kami lakukan riset Yaitu Nama perusahaannya Tokobuku Fadil Karawang Yang didirikan oleh Bapak Sugiharto Hadisaputro Pada tanggal 1 Oktober 2002 Jenis usahanya Yaitu menyediakan buku untuk semua pelajar Mulai dari SDI, SMP, SMA, serta perbuan tinggi Dan juga menyediakan buku pengetahuan umum Dan juga novel Saat ini Tokobuku Fadil mempunyai 5 orang karyawan Dan juga 3 lokasi toko buku Fadil Futur organisasi Tokobuku Fadil dipimpin oleh pemilik usahanya sendiri Kemudian di bawahnya terdapat supervisor Di bawah supervisor terdapat karyawan-karyawan yang berkerja di toko buku Fadil Prosedur sistem berjalan yang ada di toko buku Fadil Ada 2 yaitu prosedur penjualan Dan juga prosedur pemesanan stok buku Prosedur penjualan yang ada sebagai berikut Pertama, pembeli memberitahu buku yang sedang dicari kepada kasir Kemudian kasir mencari buku tersebut Jika buku tersebut sedang kosong Maka kasir akan memberitahukan kepada pembeli bahwa buku yang dicari sedang kosong Namun jika buku yang dicari tersedia Maka kasir akan memberikan buku tersebut kepada pembeli Pembeli dapat mengecek dan melihat apakah buku yang dia terima adalah buku yang dicari Jika bukan, maka pembeli dapat mengembalikannya kepada kasir Namun jika benar, maka pembeli dapat melakukan kasan selanjutnya yaitu transaksi pembayaran Prosedur pemesanan stok buku yang ada di toko buku Fadio Pertama, kasir mengecek stok buku yang ada di toko apakah masih cukup atau tidak Jika stok masih cukup, maka tidak perlu melakukan pemesanan kepada supplier Namun jika stok buku tidak cukup Maka kasir dapat melakukan pemesanan kepada supplier Lalu supplier menerima data pemesanan tersebut Lalu mengecek apakah stok buku yang dipesan habis atau tidak Jika stok masih ada, maka supplier akan mengirimkan buku yang dipesan kepada kasir Lalu kasir akan menerima buku yang dipesan Namun jika stok habis, maka supplier akan mengkonfirmasikan kepada kasir Bahwa stok yang dipesan sedang habis Kasir menerima konfirmasi tersebut Jika kasir ingin mengganti pesanan yang kosong Maka kasir dapat melakukan pemesanan kembali kepada supplier Namun jika tidak ingin mengganti pemesanan Maka tidak perlu melakukan pemesanan kembali Aktiviti diagram ada dua Yaitu penjualan dan juga pemesanan buku Aktiviti diagram penjualan adalah aktiviti Di mana pembeli membeli buku kepada kasir Aktiviti diagram ini mempunyai dua aktor Yaitu konsumen atau pembeli dan juga kasir Yang mana aktiviti ini dimulai dari konsumen atau pembeli Konsumen memberitahu kepada kasir Buku yang senang dicari Kemudian kasir mencari buku tersebut Jika persediaan buku tersebut habis Maka kasir dapat memberi tahu kepada konsumen Bahwa buku tersebut habis Dan konsumen menerima konfirmasi tersebut Namun jika buku yang dicari tersedia Maka kasir dapat memberikan buku tersebut kepada konsumen Dan konsumen dapat mengecek buku tersebut Apakah buku tersebut adalah buku yang dia cari Jika bukan maka konsumen dapat mengembalikan buku tersebut kepada kasir Namun jika benar konsumen dapat mengejutkan transaksi pembeliannya Dengan melakukan pembayaran kepada kasir Yang lalu ditima oleh kasir Yaitu kasir akan mencatat transaksi penjualan Atau transaksi pembayaran tersebut Aktiviti diagram pemesanan buku Adalah proses di mana kasir memesan buku kepada supplier Aktiviti ini mempunyai dua aktor Dan aktiviti ini dimulai dari kasir Kasir mengecek apakah buku yang ada di toko masih cukup atau tidak Jika masih berarti tidak perlu melakukan pemesanan kepada supplier Namun jika tidak cukup Maka kasir dapat membuat pemesanan buku kepada supplier Supplier menerima data pemesanan buku tersebut Dan mengecek apakah stok buku yang ada di supplier ada atau tidak Jika buku yang dipesan habis Maka supplier mengirim konfirmasi kepada kasir Dan kasir menerima konfirmasi tersebut Jika ingin mengganti pesanan Maka kembali lagi ke pembuatan pesanan yang di awal Namun jika tidak Maka tidak perlu melakukan pesanan Jika buku yang dipesan tersedia Maka supplier akan mengirimkan buku yang dipesan Lalu kasir akan menerima buku tersebut Spesifikasi dokumen masukan Naman dokumen yaitu nota Berfungsi sebagai bukti bayar Sumbernya dari supplier Ditujukan kepada kasir Dengan menggunakan media kertas berjumlah 1 Frekuensi yang terjadi setiap transaksi pembayaran Spesifikasi dokumen keluaran ada 2 Yaitu pertama Nama dokumennya nota Berfungsi sebagai bukti bayar Sumbernya dari kasir Ditujukan kepada konsumen Dengan menggunakan media kertas berjumlah 1 Frekuensi yang terjadi setiap transaksi pembayaran Dokumen keluaran yang kedua Bernaman laporan Berfungsi sebagai bukti pembayaran setiap akhir bulan Sumbernya dari karyawan atau kasir Ditujukan kepada pemilik usaha Dengan menggunakan media kertas Berjumlah 1 Frekuensi yang terjadi setiap akhir bulan Permasalahan pokok yang terjadi adalah Pertama Media penyimpanan Yang ada masih manual Yaitu dengan menggunakan media kertas Yang mana media ini dapat mudah rusak Tidak tahan lama Juga dapat hilang Serta mudah terjadi pengulangan penyimpanan data Kedua Dalam pembuatan laporan Seringkali mengalami kesulitan Karena pengarsipan datanya yang manual Dan juga banyaknya data yang diarsipkan Sehingga memakan tempat penyimpanan arsip Ketiga Tidak efisiennya waktu Dalam pengelolaan data Mengakibatkan lambatnya sistem kerja Keempat Masih kurangnya customer yang berkunjung Serta informasi tentang produk yang ada Kelima Promosi dari produk masih berupa brosuri Yang mana kadangkala brosuri yang tersedia Masih sangat kurang Sehingga tidak setiap customer Mendapatkan brosuri tersebut Berdasarkan penyimpanan yang terjadi Solusi yang dapat dilakukan adalah Dengan membuat website penjualan toko buku Hal ini dapat memudahkan pemilik usaha Dalam mempromosikan usahanya Agar konsumen dapat mengetahui Tentang toko buku tersebut Dan juga dapat mengetahui Detail buku yang dijual Di toko tersebut Dengan secara mudah Selain itu Juga dapat memudahkan Dalam menyimpan data transaksi Pembelian dan juga Pemesanan buku Dalam pembuatan laporan Menjadi lebih mudah Hal ini bisa Memisien tidak menghambat sistem kerja Selain itu Untuk mempermudah promosi produk Perusahaan dapat membuat Suatu domain name Untuk mempermudah kelangsungan Dari website yang telah dibuat Agar tetap bertahan Serta diusahakan untuk Selalu mengupdate Semua berita yang telah ada Atau yang akan ada Next Analisa kebutuhan sistem Tahapan perancangan sistem Satu Analisa kebutuhan Dalam web Penjualan toko buku Terdapat dua pengguna Yang saling berkaitan Dengan sistem Yakni user Dan admin Kedua pengguna tersebut Memiliki karakteristik Yang berbeda Serta Memiliki informasi Yang berbeda Kebutuhan admin Melakukan login Mengelola data transaksi Mengelola data produk Mengelola data rekening Mengelola data pengguna Mengelola konfigurasi Mencetak laporan Melakukan log out Kebutuhan user Melakukan login Melihat branda Melihat produk dan belanja Melihat tentang kami Melihat kontak Melihat data akun Melakukan log out Pada gambar di samping Merupakan rancangan Use case Diagram Penjualan buku Dimana terdapat Dua aktor Yaitu user dan admin Next Deskripsi Atau skenario Use case diagram Deskripsi Skenario Use case diagram Pembelian buku Use case name Melakukan pembelian buku Requirements User telah memiliki akun Goals User dapat menambahkan produk ke keranjang Dan melakukan check out Precondition User mengakses website sitobu Postcondition User dapat menambahkan produk ke keranjang Violet and condition User tidak mengimputkan Alamat pengiriman saat check out Primary actor User Main flow 1. User membuka website sitobu 2. Sistem menampilkan halaman utama 3. User mencari buku 4. User memilih buku yang ingin dibeli 5. Sistem menampilkan buku yang ingin dibeli 6. User memasukkan buku ke keranjang 7. User memilih lihat keranjang belanja 8. Sistem menampilkan menu keranjang belanja 9. Sistem menampilkan informasi produk yang dibeli 10. User melakukan check out 11. Sistem menampilkan from check out 12. User mengisi from check out 13. User melakukan check out sekarang 14. Sistem memproses data check out 15. Sistem menyimpan data transaksi 16. User menerima konfirmasi berhasil Deskripsi use case penjualan buku Use case name melakukan penjualan buku Requirement stock product sudah habis Goals admin dapat menambahkan produk Free condition melihat stock produk di web Post condition mengimputkan tambah produk Violet end condition kode produk sudah ada Primary actors admin Mainflow 1. Admin membuka halaman login admin di browser 2. Sistem menampilkan halaman login admin 3. Admin memasukkan username dan password 4. Admin memilih login 5. Sistem menampilkan halaman utama website admin 6. Admin memilih menu produk 7. Admin memilih menu data produk 8. Sistem menampilkan halaman data produk 9. Admin memilih menu tambah baru produk 10. Sistem menampilkan form tambah baru produk 11. Admin memilih form tambah baru produk 12. Admin memilih simpan data 13. Sistem menampilkan proses tambah data baru produk 14. Sistem menyimpan data produk baru 15. Sistem menampilkan halaman data produk baru 16. Admin menerima pesan data berhasil ditambahkan 17. Admin melihat data produk yang sudah ditambah 16. Deskripsi 17. Use case diagram cetak laporan data transaksi 18. Use case name melakukan cetak laporan 19. Requirements admin melakukan login 19. Goals admin dapat mencetak laporan data transaksi 19. Precondition admin melihat data transaksi di web 20. Postcondition data transaksi dapat dicetak 20. Violet and condition tidak ada 20. Primary Actors admin 20. Mainflow 1 Admin membuka halaman login admin di browser 21. Sistem menampilkan halaman login admin 23. Admin memasukkan username dan password 24. Admin memilih login 25. Sistem menampilkan halaman utama website admin 26. Admin memilih menu transaksi 27. Sistem menampilkan halaman transaksi 28. Admin memilih action 29. Admin memilih cetak laporan 30. Sistem menampilkan hasil cetak laporan data transaksi 30. Deskripsi use case diagram login 30. Use case name login 31. Requirements memasukkan username dan password 31. Goals dapat melakukan check out 32. Precondition melakukan login 31. Postcondition memiliki username dan password 32. Violet and condition 32. Jika baga login tidak dapat melakukan check out 33. Primary Actors user 33. Deskripsi use case diagram registrasi 34. Use case name registrasi 35. Requirements memasukkan nama 33. Email, alamat, password, nomor telepon 34. Goals dapat melakukan login 34. Precondition melakukan registrasi 35. Postcondition dapat username dan password 35. Valet and condition data email sudah digunakan 36. Primary Actors user 36. Untuk deskripsi use case diagram edit 37. Edit kategori produk 38. Edit data rekening 38. Edit pengguna 38. Edit produk 38. Memiliki 39. Requirements 39. Goals 39. Precondition 40. Postcondition 40. Violet and condition 41. Primary Actors 41. Deskripsi use case diagram edit kategori produk 41. Use case name 41. Melakukan edit kategori produk 42. Requirements 42. Jika ada data yang diganti 42. Goals 42. Admin dapat mengedit kategori produk 43. Precondition 43. Melihat data kategori produk di web 44. Postcondition 44. Admin memisi edit form kategori produk 44. Violet and condition 43. Tidak boleh ada inputan yang kosong 44. Primary Actors 44. Admin 44. Untuk deskripsi use case diagram tambah 45. Tambah data rekening 45. Tambah gambar produk 45. Tambah kategori produk 45. Tambah data pengguna 45. Memiliki 45. Requirements 45. Goals 45. Postcondition 45. Precondition 45. Violet and condition 46. Dan primary actors yang sama 46. Deskripsi use case diagram 46. Tambah data pengguna 46. Use case name 46. Menambah pengguna 46. Requirements 46. Jika ada data baru 47. Goals 47. Admin dapat menambah data baru pengguna 47. Precondition 48. Melihat data pengguna di website 48. Postcondition 48. Mengisi form tambah data pengguna 48. Violet and condition 49. Tidak boleh ada inputan yang kosong 49. Primary Actors 49. Admin 49. Untuk deskripsi use case diagram konfigurasi 49. Seperti 50. Konfigurasi umum 50. Logo 50. Icon 50. Memiliki 49. Requirements 50. Goals 50. Precondition 50. Postcondition 50. Violet and condition 51. Primary Actors 51. Yang sama 51. Deskripsi 51. Use case diagram 52. Konfigurasi icon 52. Use case name 52. Konfigurasi icon 53. Requirements 53. Memasukkan data yang baru 54. Goals 54. Memperbaharui 54. Konfigurasi icon 54. Precondition 54. Melihat konfigurasi icon 55. Di web 55. Postcondition 55. Dapat merubah 55. Konfigurasi icon 55. Violet and condition 55. Tidak boleh ada inputan yang kosong 55. Primary Actors Di sini saya akan menjelaskan Rancangan Aktiviti Diagram User Yusulan Yang pertama Ada Aktiviti Diagram Yusulan Pembelian Di sini ada dua aktor Yaitu Terdiri dari User dan Sistem Pertama User membuka Website Citobu Dan Sistem Akan meneklukan Halaman utama Lalu User akan mencari Buku Dan User memilih Buku yang ingin Dibeli Lalu Setelah itu Sistem akan menampilkan Buku yang ingin dibeli Dan User Memasukkan Buku ke dalam Keranjang belanja Lalu User memilih Lihat keranjang belanja Dan Sistem akan Menampilkan menu Keranjang belanja Dan Sistem akan Menampilkan Informasi produk Yang dibeli oleh User Lalu User akan Melakukan Checkout Dan Sistem akan Menyebabkan From Checkout Lalu User harus Mengisi From Checkout Yaitu Yang terdiri dari Nama penerima Email Nomor telepon Dan alamat Pengiriman Lalu Setelah mengisi From Checkout User bisa Melakukan Checkout Sekarang Dan Sistem akan Menampilkan Data Checkout Dan Menyimpan Data Transaksi Lalu User menerima Konfirmasi Berhasil Selanjutnya Ada Activity Diagram User Nojin Dan Terdiri dari Dua aktor Yaitu User & System User Membuka Website Sitobu Lalu Sistem akan Menampilkan Halaman utama Lalu User Melihat Menu Yang tersedia Di dalam Website Lalu User Akan Memilih Produk Yang ingin Dibeli Lalu Sistem Akan Menampilkan Produk Yang dipilih User Dan User Akan Melasukkan Produk Ke keranjang Setelah Itu User Dapat Melakukan Checkout Dan Sistem Akan Menampilkan From Registrasi Di sini Terdapat Decision Yaitu Apakah User Sudah Mempunyai Akun Atau Belum Jika Sudah Mempunyai Akun Silahkan User Memilih Menu From Login Jika User Belum Mempunyai From Akun Maka Silahkan Mengisi From Registrasi Setelah User Memilih From Login Sistem Akan Menampilkan From Login Dan User Harus Mengisi From Login Yang Terdiri Dari Email Dan Password Setelah Mengisi From Login User Melakukan Login Dan Sistem Akan Menampilkan Halaman Utama Website Selanjutnya Ada Aktivity Diagram User Registrasi Disini Ada Dua Aktor Yaitu User Dan Sistem Yang pertama User Harus Membuka Website Sitobu Dan Sistem Akan Menampilkan Halaman Utama Lalu User Akan Melihat Menu Yang Tersedia Lalu User Akan Memilih Produk Yang Ingin Dibeli Setelah Itu Sistem Akan Menampilkan Produk Yang Dipilih Setelah Itu User Harus Memasukkan Produk Ke Keranjang Setelah Memasukkan Produk User Harus Melakukan Checkout Lalu Sistem Akan Menampilkan From Registrasi Dimana Senior Decision Yaitu Sudah Mempunyai Akun Atau Belum Jika Sudah Mempunyai Akun Silahkan Memilih Menu From Origin Jika Belum Mempunyai Akun Maka User Harus Mengisi From Registrasi Yaitu Terdiri Dari Email Password Nomor Telepon Dan Alamat Setelah Mengisi From Registrasi User Mengirim Data Registrasi Setelah Mengirim Data Registrasi Silahkan User Bisa Memilih Menu From Origin Lalu Selanjutnya Ada Rancangan Aktiviti Diagram Admin Usulan Yang pertama Ada Aktiviti Diagram Sistem Usulan Tambah Produk Yang Terdiri Dari Dua Aktor Admin Sistem Admin Harus Membuka Halaman Login Admin Di Web Browser Lalu Sistem Maka Menampilkan Halaman Login Setelah Itu Admin Bisa Melakukan Login Dengan Memasukkan Username Dan Password Lalu Admin Memilih Login Dan Sistem Maka Menemukan Halaman Utama Website Admin Lalu Setelah Itu Admin Bisa Memilih Menu Produk Lalu Admin Memilih Menu Data Produk Dan Baru Produk Lalu Admin Akan Memilih Simpan Data Produk Dan Sistem Akan Memproses Tambah Data Baru Lalu Menyimpan Data Produk Baru Lalu Sistem Akan Menampilkan Halaman Data Produk Lalu Admin Akan Menerima Pesan Data Berhasil Ditambah Dan Admin Bisa Melihat Kategori Produk Yang Sudah Ditambah Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Aktiviti Diagram Sistem Usulan Cetak Laporan Data Transaksi Disini Ada Dua Aftar Yaitu Admin Dan Sistem Pada Aktiviti Diagram Ini Dimana Admin Harus Mengisikan Username Dan Password Pada From Yang Tersedia Lalu Admin Bisa Memilih Menu Transaksi Dan Sistem Akan Menampilkan Data Transaksi Dan Admin Bisa Memilih Action Yang Terdiri Dari Cetak Detail Dan Update Status Setelah Memilih Action Admin Bisa Mencetak Laporan Dan Sistem Akan Menampilkan Hasil Cetak Laporan Data Transaksi Aktiviti Diagram Sistem Usulan Tambah Kategori Produk Disini Ada Dua Aktor Yaitu Admin Dan Sistem Pada Aktiviti Diagram Tambah Kategori Produk Admin Harus Mengisikan Usan Nam Dan Password Pada Form Yang Telah Tersedia Lalu Setelah Itu Admin Bisa Memilih Menu Kategori Kategori Produk Sistem Menampilkan Hal Kategori Produk Admin Bisa Memilih Menu Simpan Kategori Kategori Produk Dan Sistem Memproses Kategori Produk Baru Dan Menimpan Kategori Produk Baru Lalu Sistem Menampilkan Halaman Kategori Produk Dan Admin Akan Menerima Pesan Data Sudah Ditambahkan Dan Admin Bisa Melihat Kategori Produk Yang Sudah Ditambahkan Selanjutnya Rancangan Dokumen Sistem Usulan Disini Ada Dua Dokumen Sistem Usulan Yang Pertama Rancangan Dokumen Masukan Dan Rancangan Dokumen Keluaran Yang Pertama Rancangan Dokumen Masukan Yang Pertama Dengan Nama Dokumen Tambah Produk Yang Kedua Rancangan Dokumen Keluaran Dengan Nama Dokumen Laporan Transaksi Selanjutnya Rancangan Mockup Disini Ada Dua Yaitu Tampilan Mockup Admin Dan Tampilan Mockup User Yang Pertama Saya Menjelaskan Tampilan Mockup Admin Yang Pertama Ada Tampilan Halaman Login Admin Disini Admin Bisa Memasukkan Username Dan Password Lalu Klik Button Login Yang Kedua Tampilan Dashboard Admin Di Tampilan Dashboard Admin Terdapat Dashboard Transaksi Produk Data Rekening Pengguna Dan Figurasi Lalu Selanjutnya Adalah Tampilan Data Transaksi Disini Ada Pelanggan Kode Tanggal Jumlah Total Jumlah Item Status Pembayaran Dan Action Disini Action Detail Setup Dan Update Status Selan Selan Selanjutnya Tampilan Detail Transaksi Ditampil Detail Transaksi Terdapat Nama Pelanggan Kode Transaksi Tanggal Jumlah Total Status Bayar Bukti Bayar Tanggal Transaksi Bayar Jumlah Bayar Pembayaran Dari Dan Pembayaran Kerekening Disini Terdapat Button Cetak Dan Button Kembali Selanjutnya Tampilan Data Produk Tampilan Data Produk Disini Adalah Tampilan Produk Produk Yang Dijual Di Website Sitobu Disini Terdiri Dari Nomor Gambar Nama Kategori Harga Status Action Selanjutnya Tampilan Tambah Produk Di Tampilan Tambah Produk Ini Admin Bisa Menambahkan Nama Produk Kode Produk Kategori Produk Harga Produk Stok Produk Berat Produk Dan Ukuran Produk Selanjutnya Ada Tampilan Data Kategori Produk Di Tampilan Data Kategori Produk Ada Nama Slup Urutan Dan Action Di Data Kategori Produk Terdapat Button Tambah Garo Selanjutnya Tampilan Edit Produk Di Tampilan Edit Produk Ini Terdapat Nama Produk Produk Kategori Produk Harga Produk Stok Berat Produk Dan Ukuran Produk Selanjutnya Tampilan Tambah Kategori Produk Klik Simpan Selanjutnya Tampilan Data Rekening Di Tampilan Data Rekening Terdapat Nama Bank Nama Rekening Pemilik Rekening Dan Action Di Data Rekening Ada Button Nama Baru Tambah Baru Disini Ada Action Terdapat Button Edit Dan Hapus Selanjutnya Tampilan Tambah Data Rekening Tampilan Tambah Data Rekening Terdiri Dari Nama Bank Nomor Rekening Nama Pemilik Rekening Atau Atas Nama Setelah Admin Menginput Tambah Rekening Admin Bisa Klik Simpan Ataupun Klik Reset Jika Selanjutnya Tampilan Data Pengguna Di Tampilan Data Pengguna Terdiri Dari Nama Bank Nomor Rekening Pemilik Rekening Level Exj Jika Klik Tambah Baru Disitu Bisa Menambahkan Data Pengguna Baru Lalu Dalam Action Terdapat Button Edit Dan Hapus Tampilan Tambah Pengguna Di Tampilan Tambah Pengguna Ada Terdiri Dari Nama Pengguna Email Username Password Dan Level AK Hcs Setelah Admin Menginput Tambah Pengguna Baru Admin Bisa Klik Simpan Selanjutnya Konfigurasi Umum Website Di Konfigurasi Umum Website Dari Dari Nama Web Tagline Atau Moto Email Website Alamat Facebook Alamat Instagram Telepon HP Alamat Kantor Keyword Untuk SEO Google Kode Metatext Deskripsi Website Dan Rekening Pembayaran Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Tampilan Mokap Yoser Yang pertama Adalah Tampilan Ngegin Yoser Dimana Pengguna Harut Memasukkan Email Dan Password Jika Pengguna Mereka Memiliki Akun Silahkan Klik Registrasi Disini Jika Sudah Bisa Klik Login Yang Kedua Adalah Tampilan Registrasi User Disini Ada Registrasi Pelanggan Yaitu Terdiri Dari Nama Email Password Nomor Telepon Atau HP Dan Alamat Jika Pelanggan Telah Menginput Semua Bisa Klik Submit Selanjutnya Tampilan Halaman Beranda User Beranda 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 Produk Beranda Tentang Kami Dan Kontak Disini Terdapat Beberapa Produk Terbaru Buku Buku Yang Ada Di Website Sitobu Selanjutnya Ada Tampilan Produk Dan Belanja Ditampilan Produk Dan Belanja Disini Menampilkan Kategori Produk Yaitu Terdiri Dari Management Novel Pendidikan Kesehatan Dan Komputer Lalu Selanjutnya Tampilan Data Akun Ditampilan Data Akun Disini Dalam Menunjukkan Profil Saya Yang Terdiri Dari Nama Email Password Nomor Telepon Atau HP Dan Alamat Selanjutnya Tampilan Keranjang Belanja Tampilan Keranjang Belanja Terdapat Gambar Produk Harga Jumlah Yang Dibeli Oleh Pengguna Subtotal Dan Action Action Terdiri Dari Button Update Dan Akun Selanjutnya Tampilan Riwayat Belanja Ditampilan Riwayat Belanja Terdiri Dari Kode Transaksinya Tanggal Jumlah Total Dan Status Bayar Selanjutnya Tampilan Detail Produk Detail Produk Ini adalah Detail Dari Produk Produk Yang ada Di Website Seto Bo Sebagai Contoh Tampilan Checkout Di tampilan Checkout Ini Terdiri Dari Gambar Produk Harga Jumlah Subtotal Dan Action Setelah Itu Pelanggan Bisa Melakukan Checkout Sekarang Selanjutnya Tampilan Konfirmasi Pembayaran Di tampilan Konfirmasi Pembayaran Di sini Terdapat Kode Transaksinya Tanggal Transaksi Jumlah Total Yang harus Dibayar Satus Bayar Konfirmasi Bukti Bayar Berupa Transfer Bukti Pembayaran Kerekening Tanggal Bayar Jumlah Pembayaran Dari Bank Dari Nomor Rekening Nama Pemilik Barang Dan Upload Bukti Bayar Setelah Selanjutnya Tampilan Konfirmasi Belanja Berhasil Jika Konfirmasi Belanja Berhasil Di sini Saya akan menjelaskan Tentang Perancangan Perangkat Lunak Yang pertama Yaitu Ada Entity Relationship Diagram Atau ERD Berikut Adalah ERD Dari Web Sitobu Memiliki Sembilan Entity Yaitu User Pelanggan Produk Kategori Konfigurasi Gambar Rekening Header Transaksi Dan Transaksi Tabel User Dan Tabel Pelanggan Memiliki Kardinalitas One Too Many Tabel Pelanggan Dan Tabel Produk Memiliki Kardinalitas Many Too Many Tabel Produk Dan Tabel Kategori Memiliki Kardinalitas One Too Many Tabel Kategori Dan Tabel Konfigurasi Memiliki Kardinalitas Many Too Tabel Konfigurasi Dan Tabel Gambar Memiliki Kardinalitas One Too Many Tabel User Dan Tabel Rekening Memiliki Kardinalitas One Too Many Tabel Rekening Dan Tabel Hidratransaksi Memiliki Kardinalitas Many Too Tabel Hidratransaksi Dan Tabel Transaksi Memiliki Kardinalitas One To Selanjutnya Logical Record Struktur LRS Berikut adalah LRS Dari Website Tau Satu User Dapat Melayani Banyak Pelanggan Satu Pelanggan Bisa Melakukan Banyak Transaksi Satu Kali Transaksi Dapat Memilih Banyak Produk Satu Produk Memiliki Banyak Kategori Satu Rekening Hanya Bisa Melakukan Satu Transaksi Selanjutnya Yaitu Spesifikasi File Dalam Perancangan Sistem Usulan Website Ini Penulis Menggunakan Database Yang Bernama Toko Online Database Ini Terdiri Dari Sembilan Tabel Yaitu Yang Pertama Spesifikasi File Data User Yang Memiliki Elemen Data Yaitu ID User Nama Email Username Password 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 Level Dan Tanggal Update Selanjutnya Yaitu Spesifikasi File Produk Yang Memiliki Elemen Data ID Produk ID User ID Kategori Kode Produk Nama Produk Look Produk Keterangan Keyword Harga Stock Gambar Berat Ukuran Status Produk Tanggal Post Dan Terdiri dari ID Rekening Nama Bank Nomor Rekening Nama Pemilik Gambar Dan Tanggal Post Selanjutnya Yaitu Spesifikasi File Transaksi Elemen Datanya Terdiri dari ID Transaksi ID User ID Pelanggan Kode Transaksi ID Produk Harga Jumlah Total Harga Tanggal Transaksi Dan Tanggal Update Selanjutnya Spesifikasi Fahid Transaksi Elemen Datanya Terdiri dari ID Hayid Transaksi ID User ID Pelanggan Nama Pelanggan Email Telepon Alamat Kode Transaksi Tanggal Transaksi Jumlah Transaksi Status Bayar Jumlah Bayar Rekening Pembayaran Rekening Pelanggan Bukti Bayar ID Rekening Tanggal Bayar Nama Bank Tanggal Post Dan Selanjutnya Yaitu Spesifikasi File Pelanggan Elemen Datanya Terdiri dari ID Pelanggan ID User Status Pelanggan Nama Pelanggan Email Password Telepon Alamat Tanggal Daftar Dan Tanggal Update Selanjutnya Spesifikasi File Konfigurasi Elemen Datanya Terdiri dari ID Konfigurasi Nama Web Tagline Email Website Keyword Metatext Telepon Alamat Facebook Instagram Deskripsi Logo Icon Rekening Pembayaran Dan Tanggal Update Yang terakhir Ada Spesifikasi File Kategori Elemen Datanya Terdiri dari ID Kategori Slut Kategori Nama Kategori Urutan Dan Tanggal Update Selan Selanjutnya Selanjutnya Yaitu Kelas Diagram Kelas Diagram Memiliki Tiga Komponen Yaitu Kelas Name Atribute Dan Metode Kelas Diagram Pada Website Abu Ini Memiliki Tujuh Kelas Yang pertama Kelas User Memiliki Atribute ID User Nama Email Username Password Access Level Dan Tanggal Update Dengan Metode Tambah Hapus Simpan Login Dan Logout Satu User Dapat Melayani Banyak Pelanggan Pas Pelanggan Memiliki Atribute ID Pelanggan ID User Status Pelanggan Nama Pelanggan Email Password Telepon Alamat Tanggal Daftar Dan Tanggal Update Dengan Metode Tambah Hapus Simpan Login Logout Dan Daftar Satu Pelanggan Dapat Melakukan Satu Atau Lebih Dari Satu Kali Transaksi Kelas Transaksi Memiliki Atribute ID Transaksi ID User ID Pelanggan Kode Transaksi ID Produk Harga Jumlah Total Harga Tanggal Transaksi Dan Tanggal Update Dengan Metode Hapus Detail Simpan Update Dan Cetak Satu Kali Transaksi Dapat Memilih Satu Atau Lebih Dari Satu Produk Kelas Produk Memiliki Atribut ID Produk ID User ID Kategori Kode Produk Nama Produk Slug Produk Keterangan Keyword Harga Stock Gambar Berat Ukuran Status Produk Tanggal Post Dan Tanggal Update Dengan Metode Tambah Hapus Simpan Dan Edit Satu Produk Memiliki Satu Atau Lebih Dari Satu Kategori Cost Kategori Memiliki Atribut ID Kategori Slug Kategori Nama Kategori Urutan Dan Tanggal Dengan Metode Tambah Hapus Simpan Dan Edit Selanjutnya Satu User Mempunyai Satu Reckoning Cost Reckoning Memiliki Atribut ID Reckoning Nama Bank Nomor Reckoning Nama Pemilik Gambar Dan Tanggal Post Dengan Metode Tambah Hapus Simpan Dan Edit Satu Reckoning Bisa Melakukan Satu Transaksi Cost Header Transaksi Memiliki Atribut ID Header Transaksi ID User ID Pelanggan Nama Pelanggan Email Telepon Alamat Kode Transaksi Tanggal Transaksi Jumlah Transaksi Status Bayar Jumlah Bayar Reckoning Pembayaran Reckoning Pelanggan Bukti Bayar ID Reckoning Tanggal Bayar Nama Bank Tanggal Post Dan Tanggal Update Dengan Metod Setak Berikutnya Yaitu Spesifikasi Hardware Dan Software Spesifikasi Hardware Yang Dipakai Oleh Server Yaitu CPU Mouse Keyboard Monitor Dengan Resolusi Layar Minimum 1366 768 Yang Terakhir Yaitu Koneksi Internet Dengan Kecepatan 4 Mbps Yang Dipakai Oleh Klien Yaitu CPU Mouse Keyboard Dan Monitor Kemudian Spesifikasi Software Yang Dipakai Oleh Server Yaitu Windows 10 PHP MySQL Dan Web Browser Yang Dipakai Oleh Klien Yaitu Microsoft Windows Dan Web Browser Yang Yang Terakhir Yaitu Penutup Kesimpulannya Berdasarkan Pokok Bahasan Yang Disusun Dalam Laporan Ini Penulis Menyimpulkan Bahwa Website E-commerce Memiliki Beberapa Kelebihan Di Antaranya Memudahkan Tokok Buku Fadil Untuk Promosikan Produk-produknya Melalui Website Selanjutnya Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Ini Dapat Memberikan Kemudahan Pada Konsumen Dalam Mendapatkan Informasi Tentang Barang Yang Ditawarkan Di Situs Tersebut Yang Terakhir Pengolahan Data-data Barang Lebih Mudah Dengan Adanya Website Ini Selanjutnya Yaitu Saran Dengan Adanya Website Ini Semoga Dapat Memberikan Kemudahan Dalam Pengolahan Data Pelayanan Servis Secara Cepat Tepat Dan Akurat Kami Menyadari Bahwa Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web Ini Masih Banyak Kekurangan Dan Kelemahan Untuk Itu Kami Mengharapkan Saran Pengembangan Sistem Untuk Periode Yang Akan Datang Yang Lebih Baik Sekian Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Terima Kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Wb